Welcome back to Aspros Auto, di sebelah saya sudah ada Kia Seltos yang pada bulan Desember tahun 2019 akhirnya Kia mengeluarkan tipe SUV compact dan bergairah kembali untuk menjual produk Kia yang berkualitas saya berterima kasih kepada Kia Siloomotor Bandung Jalan Soekarno-Hatta nomor 471 yang meminjamkan unitnya untuk kami review tapi kali ini kami tidak akan full review karena sudah banyak channel yang lain membahas mengenai Kia Seltos kami akan membahas secara what we like dan what we don't like di Kia Seltos beserta impresi berkendaranya ditunggu saja di segmen selanjutnya Terima kasih telah menonton! kita bahas di bagian depan ya apa yang unik dari Kia Seltos, apa yang kami suka dan apa yang kami tidak suka oke, di bagian depan saya lihat di sini bagian kaca depan ada lekukan seperti ini di bagian tengah dan itu unik kemudian di bagian headlampnya dia full LED yang terang banget pada malam hari dan juga di bagian lampu senedia 3D desain yang tidak hanya lurus saja ditumpuk tapi dia diurutkan ke belakang kayak kursi teater itu keren sangat niat dan kemudian di bagian programnya dia sudah ice cube desain kalau yang EX dia masih proyektor dan ini hanya ada di tipe EX plus yang menjadi otentik dari Kia Seltos adalah di bagian grillnya grillnya dia pattern seperti ini dan hanya Kia Seltos yang punya ini walaupun chrome dia punya pattern dan kalau kita pegang itu bergerenjul gitu keren dan juga di bagian depan disini kalau malam hari itu sudah pasti kelihatan itu adalah Kia Seltos dari LED DRL yang di sebelah sini wih keren oke di bagian bawahnya sudah ada underguard dan ada 4 sensor parkir yang tersedia di Kia Seltos itu yang kami suka yang kami tidak suka sepertinya di bagian depan tidak ada komplain oke kita sekarang ke bagian samping kita bahas di bagian samping dan apa yang kami suka dari Kia Seltos yang pertama adalah saya lihat dari bagian velgnya karena ini velgnya keren banget motifnya dan ini profilnya 215 60 ring 17 motifnya keren warnanya keren nyocok sama Kia Seltosnya agak-agak gray bukan black dove atau black glossy gitu ya dan disini yang saya suka ada aksen merah kecil di sebelah sini berlogo ya ini detailnya attention to detailnya keren banget dan juga disini ada yang namanya over fender yang menyatu dengan lekukan body dan disini juga ada tambahan daging yaitu side body molding dan disini bisa terlihat side body moldingnya tidak dibuat secara asal-asalan dia nggak hanya hitam polos atau hitam dog saja tapi dia ada pemisah disini hitam dog dan dibawahnya masih ada sewarna body ini ini keren banget ini attention to detailnya untuk Kia Seltos dan juga ke belakang sini juga ada yang namanya aksen chrome memanjang sampai ke bagian sini dan ini sampai ke sini besarnya dan tidak hanya garis lurus saja tapi dibesarkan di sebelah sini dan juga ini adalah attention to detail lagi dari Kia Seltos yaitu dari tutup tangki bensinnya nah dia tidak hanya bulat tidak hanya persegi saja tapi dia jajaran genjang bisa gitu ya dia dibuat seperti ini desainnya padahal kan dia kalau kotak saja keren juga keren juga sih cuman ini dibuat jajaran genjang ini unik gitu apa yang kami tidak suka dari Kia Seltos di bagian samping yaitu dari ini sangat-sangat tajam nah sebelah sini nih tuh lihat sampai kacanya pun tajam memang ini adalah sebuah SUV yang mengesankan kaku kekar tapi ya ini menurut selera ya selera kami ini terlalu tajam dan tidak sedap dipandang oleh mata ketika dibuka kacanya seperti ini kemudian dari bagian sini nih ini ada namanya tombol tombol untuk membuka keyless entry tapi untuk harga di sekelasnya kalau bisa untuk Kia ini dihilangkan saja tapi kita tidak perlu menekan tombol seperti ini dan ini mengganggu pemandangan kami ini fitur kecil tapi menurut kami untuk harga segitu ini seharusnya bisa dihilangkan dan kita bisa masuk secara otomatis itu saja dari bagian samping kita ke bagian belakang kita bahas di bagian belakangnya apa yang kami suka dari Kia Seltos yang pertama adalah dari taillightnya taillightnya sudah full LED kalau malam hari dan juga 3D desain di sebelah sini jadi kayak kursi teater gitu ke belakang dan juga garnisnya juga menembus kepada taillight di bagian bawah sini juga lekuk bodinya diperhatikan jadi dia SUV banget yang kaku-kaku cowok banget di bagian bawahnya ada underguard yang keren oke di atas ada rear refogger ada yang namanya sharfin antenna dan juga roof rail yang dikasih kesan bolong seperti ini jadi kayak pesawat Star Trek gitu gitu keren yang saya tidak suka adalah hanya sebuah bohlam jadi saya bisa melihat di sini bohlam di bagian lampu sen lampu mundur dan juga third brake lampnya ini disayangkan banget coba aja kalau full LED pasti lebih keren dan juga ada fake X-House muffler di sebelah sini ini aduh sayang banget ini kenapa gak lebih kebawahin biar lebih keren itu saja di bagian belakang yang kami tidak suka oke sekarang kita ke bagian interior begitu masuk ke interior apa yang kami suka sepertinya dia desainnya biasa saja tapi kalau diperhatikan detailnya banyak banget dari setir aja ini udah banyak tombol-tombol yang membingungkan saya pada saat masuk tapi begitu di lihat lagi di sini ada cruise control di sebelah sini ada yang namanya head unit switch gitu ya jadi untuk mengontrol head unit oke desainnya keren di sini rapih ada aksen chrome untuk bagian tombol-tombolnya untuk tuas-tuasnya juga terasa solid dan di sini bisa dilihat dari bagian speedometernya dia sudah full LED di bagian tengah 7 inch dan juga ada panel-panel yang keren di kiri dan kanannya lengkap banget ada temperatur mesin dan ada yang namanya fuel gauge di bagian tengah ada head unit yang floating design 8 inch di sini ada radio media dan segala macam ada bluetooth ada USB dan lengkap banget ada Android Auto ada Apple CarPlay di bagian AC kita bahas di sebelah sini saya juga suka dia sangat-sangat solid dan juga dia elegan banget ya untuk digit-digitnya tinggal tekan saja dan ini tidak membingungkan bagi yang baru pertama kali naik mobil Kia Seltos oke ini full automatic jadi begitu kita tekan sebelah sini jadi sudah mengkondisikan suhu ruangan di dalam mobil dan juga di sini ada aksen keren di sebelah sini tidak hanya black glossy atau misalnya aksen kayu tapi dia cowok banget dan di sini bisa dilihat ada strip-strip kayak gini ini keren banget nge-buka boxnya dia kurang kurang gede sih untuk boxnya dan juga di bagian atas ini lampu-lampunya sudah full LED bagian sebelah sini ada yang namanya tempat penyemanan kacamata sun visornya ada kacanya tapi di bagian driver tidak ada tidak ada lampunya dan juga yang keren karena Kia zaman sekarang itu sudah dilengkapi yang namanya sunroof oke kita bahas di bagian transmisinya ini tuasnya keren banget modern SUV cowok banget dan bisa terlihat di sini ada yang namanya wireless charging bagi smartphone yang sudah support oke di sebelah sini ada tombol-tombol ada traction control dan segala macem ini metrik ada sensor parking di sebelah sini bisa di nonaktifkan ada dua cup holder ada cup holder di bagian trim pintu dan ini uniknya untuk motifnya juga dia sudah diamond cut sebelah sini juga untuk bagian speakernya disitu cup holder power window nya oke kita di sebelah sini bisa lihat ada box ini tidak begitu besar juga dan kita bahas di bagian motif joknya joknya keren kulit ini stitchnya asli dan ini motifnya di bagian tengah berapa ya bertekstur gitu ya bertekstur kasar sehingga kalau maaf bokong itu tidak terlalu bergeser-geser ketika kita sedang mengendari mobil Kia Seltos side supportnya gede tapi di bagian pahanya tidak begitu besar apa yang tidak saya suka bahannya kuat kayaknya tidak ada komplain deh untuk di bagian interior depannya oke sekarang kita ke bagian belakang sekarang saya duduk di bagian belakang dan ini adalah posisi mengemudi saya 172 cm berat badannya tidak usah disebutin oke posisinya di bagian belakang sangat santai dengan posisi derajat kemiringan belakang itu sandarannya enak banget pas lutut itu menyisakan banyak ruang dan kita bisa selonjuran ke dalam bawah kursi bagian pengemudi enak banget paha tersangga dengan baik headroom nya memadai dan juga jog nya ini enak empuk di bagian belakang anehnya ini agak empuk di bagian jog penumpang belakang dibandingkan dengan jog yang penumpang depan ini lebih empuk dan juga kita dikasih headrest ada 3 di bagian tengah juga ada ada handrest dengan cup holder jadi cup holder di belakang ada 4 ada yang namanya juga ini double blower dibilangnya itu double blower atau misalkan tambahan AC di bagian belakang yang uniknya di bagian belakang juga dikasih USB power soket di sebelah sini ada tempat penyimpanan di belakang ini ya di belakang kursi sini dan ini lucunya kalau Kia Seltos ini saya suka ini tidak hanya pocket yang ada di belakang sini tapi disediakan untuk kalau lagi charger smartphone kita bisa langsung masukkan saja smartphone nya ke bagian sini ini keren trim pintunya dia punya aksen aksen dia punya aksen di sebelah sini aksen silver dan juga menyerupai di bagian depannya speaker nya dia diamond cut oke apa yang saya tidak suka ini nya juga slow by the bay full LED lampu kabinnya semua full LED kayaknya tidak ada komplain di bagian belakang oke sekarang kita lihat cek bagasi ini adalah bagasinya Kia Seltos yang tipikalnya dia memanjang seperti sedan tapi bukan menjerok ke dalam sebelah situ ya ini karena kenapa karena di bagian sini disediakan spare tire yang full size kaleng dan ada alasan tersendiri kenapa dia menggunakan velg kaleng karena ini adalah bener-bener spare tire yang digunakan hanya untuk darurat jadi apabila gembos dipakaiin ban ini ban yang aslinya itu harus yang segera diganti atau ditambal ulang dan di sebelah sini ada yang namanya lampu bagasi di sebelah sini dan kalau dilipat kursinya dia tidak full flat tapi ada sedikit menjorok ke sebelah sini tapi bisa dibilang kalau untuk barang diangkat sedikit it's no big deal itu yang saya tidak suka ini karena tidak bener-bener flat banget oke itu saja di bagian bagasi sekarang kita test drive oke sekarang saya berada di dalam Kia Seltos dan apa yang saya rasakan dari berkendaranya eh kayak channel sebelah ya berkendara oke yang pertama tradisi Aspros yaitu dari bagian coknya coknya empuk banget untuk bagian depan tapi yang belakang lebih empuk lagi motifnya dia kulit dan juga tidak panas di bagian maaf pokong gitu ya paha tersangkat dengan baik walaupun side supportnya juga tidak terlalu besar di bagian paha tapi untuk bagian samping sebelah sini ini enak banget jadi kalau kita ber apa ya bermanuver gitu ya bermanuver tuh kita terjaga dan dipeluk oleh jognya untuk driving positionnya dia tergolong middle jadi tidak terlalu tinggi tidak terlalu rendah untuk sekelas SUV compact yang sekelasnya gitu ya dan juga visibilitasnya ini tergolong baik walaupun pilar air besar tapi kaca depannya tergolong apa ya melengkung jadi enggak hanya flat kayak Toyota Rush atau Daihatsu Terios itu sangat-sangat blind spotnya gede banget kalau ini enggak kita bisa melihat sekeliling dengan baik kalau kita belok juga enggak ada masalah ke belakang visibilitasnya juga bagus jadi dari driving positionnya saya bilang enak dan nyaman untuk handling dan steeringnya ini keren jadi handlingnya presisi untuk sebuah SUV compact dan juga dia sudah berteknologi EPS atau electric power steering jadi begitu kita berhenti ini steeringnya entai banget tapi begitu kita kecepatannya tinggi ini berubah menjadi berat dari handling dan steering saya tidak ada komplain sama sekali dari bagian suspensi ini yang saya suka dari Kia Seltos dia tergolong nyaman empuk tapi stabilitasnya terjaga dengan baik Mark Persson Strut hanya itu saja tapi racikannya dia pas bagian depan biasanya suka ada yang berbeda dengan bagian belakang ini empuknya merata stabilitasnya juga terjaga jadi saya suka dari bagian suspensinya mesin yang dipakai oleh Kia Seltos dia tergolong teknologi yang paling baru di Kia yaitu TGDI 1400 cc turbo dan itu teknologinya kayak mengadopsi teknologi diesel tapi ini diaplikasikan kepada teknologi bensin gitu ya dan itu merupakan combining yang bagus menghasilkan konsumsi bahan bakar yang sangat irit dari cc yang dihasilkan dengan turbo dari sisi tenaga dia menghasilkan 138 hp dan torsinya adalah gede banget 242 Nm dari range RPM 1500 sampai 3500 dari RPM terbawah pun sudah bisa diraih torsi yang maksimal jadi ini memang lag nya luar biasa gak kerasa jadi biasanya kalau turbo itu kerasa banget turbo nya lag turbo nya itu kerasa kalau ini sama sekali gak kerasa dan kita dari bawah pun sudah bisa mengkail power yang bagus di Kia Seltos rasanya memang benar-benar narik dari awal uh gila enak banget hehehe transmisi yang dipakai oleh Kia Seltos dia otomatis enam percepatan DCT atau dual clutch transmission yang meminimalisir jeda waktu antara perpindahan antar gigi itu memang kerasa banget dan ini kalau saya pakai hampir seperti CVT rasanya karena perpindahan antar giginya itu gak kerasa cuman memang karakter tenaga di DCT itu kalau misalkan kita lagi stop yang go macet-macet memang kerasa kayak apa ya hampir kayak si roko juga hampir kayak VW itu ada ada sedikit lag dikit aja ketika kita mau dari stop mau go itu kerasa sedikit jadinya tapi begitu kita pakai kecepatan tinggi ini luar biasa nikmatnya untuk kia celtos di bagian transmisinya di bagian pengereman kia celtos sesuai dengan teknologi kia jaman sekarang yang high-tech gitu ya jadi tinggi banget speknya jadi dia sudah dilengkapi ABS EBD DA dan dia cakram di keempat roda rasanya memang enak ini respon pengereman kita cuwil sedikit aja remnya sudah terasa respon pakemnya si rem yang dipunyai oleh kia celtos saya suka karakternya dengan remnya jadi dia tidak Eropa tapi lebih kepada rem-rem yang dipunyai oleh Jepang konsumsi BBM dari kia celtos dia menggunakan Pertamax dan saya mencobanya di dalam kota traffic dan juga kadang-kadang kita water shooting itu dinyalakan mesinnya AC pun on dan saya lihat di average nya di MID dia luar biasa paling boros Pertamax ya paling boros di dalam kota dan kita pakenya di beset-besetin kita coba akselerasi 1 liter bisa mencapai 9 sampai 10 kilometer hebat jarak tempuhnya apalagi di luar kota kemarin teman saya itu mencoba saya belum mencoba secara langsung luar kota dan saya melihat secara langsung MID nya begitu kita eh begitu dia sampai ke dealer itu di MID nya bisa tercatat 1 liter bisa mencapai 15 kilometer luar biasa konsumsi BBM nya untuk sebuah mesin yang besar 1400 cc dengan turbo kayaknya baru sekarang saya bisa merasakan tenaga besar dan irit nya BBM secara langsung dan sekaligus di dalam Kia Seltos oke kita bahas di bagian yang terakhir yaitu dari ke kedapan kabin yang saya rasakan di kabin Kia Seltos itu saya agak menyayangkan karena di bagian traffic noise di bagian sebelah sini belakang kaca-kaca terutama itu agak kurang sedikit kedap dibandingkan merek yang sebelah nah tapi di bagian mesin oke di bagian ban yang bergesekan dengan aspal dia tidak langsung masuk ke dalam kabin tapi yang disayangkan ini di bagian traffic noise nya oke kalau hujan dia juga tidak terlalu risik di bagian atapnya ditambah juga dengan sandruk seperti ini biasanya ini agak risik tapi untuk di Kia Seltos dia tidak terjadi kebisingan keren akhirnya kita berada di tahap kesimpulan dan apa yang saya pikirkan mengenai Kia Seltos yang pertama adalah dari desainnya yang sangat manly maskulin tapi tidak memungkiri bahwa para wanita pun suka dengan desain yang maskulin ya kan kalau wanita pasti suka yang maskulin ya ini salah satunya adalah Kia Seltos alasan yang kedua ketiga keempat karena ada empat kata kunci yang ada di Kia Seltos dua tiga empatnya adalah kencang nyaman kirit dan itu adalah salah satu paduan yang sempurna dalam Kia Seltos racikannya pas desainnya pas dan juga saya bisa berkata bahwa dalam range harganya di kelasnya mungkin Kia Seltos adalah yang terbaik demikian video review mengenai Kia Seltos apabila sobat suka dengan channel ini klik like, share, subscribe serta komen di kolom komentar yang sudah disediakan oleh youtube tanpa emoticon untuk memunculkan channel kami atau kami akan menghadirkan konten-konten otomotif yang segar untuk sobat semua untuk itu saya Ichan Aspros Auto sign out Terima kasih Terima kasih Terima kasih ini enak banget sih audionya ini enak banget sih ini enak banget sih ini enak banget audionya ini enak banget audionya padahal bukan ini audio memang audio standar ya enak banget nih apalagi yang kita explore explore apalagi ya oh iya pantesan bulet om lihat tuh ini twitternya ada disini juga ini juga nih enggak enggak cuma 4 kok oh enggak ya 4 ya 4 plus 2 2 twitter jadi ada 6 lah padahal cuma 4 plus 2 ya tapi udah sebulet ini ya keren